Intro INDONESIA INDONESIA Wah tepuk tangan buat di masa Indonesia Sambil posisi duduk marching Kurang panjang nih gini Oh iya iya agak gitu ya Kepikiran duduk ngambil kursi Balboi Klas sih Klas Sit down Oh iya lu makanya sit down Lagu gandek lemar tuh Sit down Selain aja tesnya bagus juga marching Iya 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 itu 433 udah langsung ngeruk engagement tuh Dengan membandingkan dengan duduknya Muhammad Kudus ya Tadi saya lihat sama ada beberapa Ronaldo juga kan kayak gini kan Oh di pinggir Di artboard Tapi Garnaca juga tuh kalau Garnaca kan di Ronaldo Tapi kalau menurut gue Marcheng lebih keren Karena dia posisinya tuh kayak di tengah-tengah Di area Central Band Kan yang lain gak ada tuh Cuma duduk di artboard doa Iya Terus kemudian kan Auranya tuh Sorry Atmasternya tuh lebih luas GBK ya Iya Sebenernya Itu yang bikin Iya Tapi menurut gue maknanya juga bagus banget Start from Balboi Oh iya Oh iya Merinding gue sumpah merinding Merinding Itu videonya ada di aku tapi yang kita ke Surabaya Itu merinding Start from Balboi ya Start from Balboi sekarang Starboy Wah keren banget Ih keren banget Itu kalau sekarang masih Balboi sekarang Bowman berarti Oh iya Oh iya dong Look at Pokemon Kalau lagi nulis apa Lagi nulis Berubah di berubah saur Fatman Kalau lagi nulis Marcheng nulis Bowman Bowman Ha Baklum sudah tengah malam memang tidak ada sesuatu yang baik setelah jam 2 kan Betul Walaupun ini 12-23 ya Tapi kita langsung nih karena timnas menang luar biasa Dan Aduh gila happy banget ya Maksudnya ini kemenang pertama tuh Iya Kan kita mainnya masih ya bukan asean Iya Harap Saudi yang belum pernah kita kalahkan sebelum-sebelumnya Lama banget gitu Gitu Ternyata bisa kita kalahkan 2-0 dengan marketing Sebenernya gue juga udah berharap positif dari pas main di Riyad sih Udah keliatan mainnya bagus juga Jeda Jeda dong Di Riyad itu Oh di Riyad Oh bukan di Jeddah ya Bukan di Jeddah Biasanya di Jeddah kan cepat kan Oh di Riyad mainnya Game nya di Jeddah doang tuh Sampai banget Arab Saudi Juga internasional ya Arab cemas ya Sebenernya kemenangannya long overdue ya Ya udah Harusnya bareng Tapi kita kemudian mendapatkan injury time terkutuk itu Bener Tadi juga loh Tadi juga loh Tadi hampir 100 loh itu menitnya Tapi gak terlalu lah Gak separah Gak separah itu Bahrai Karena kalo yang tadi gue liat tuh 7 menit Kelahnya 99 ya 99 ya Oke lah Oke lah Disa dia udah gini-gini semua Ros Iya Udah mulai emang Kita udah zoom-zoom itu jam menitnya tuh Jadi kan Indonesia gini Mafia Mafia Serius ada itu Ada-ada Itu berkali-kali keluar Hei buat buat fans TMS kita menang ya Jadi nanti peta nya Arab Tolong jangan diperboden-perboden lagi ya Itu ya Gue parah sih menurut gue Maksud gue kampring jangan-jangan dong Karena abarin gitu Ros Kan jadi ngambek Ngambek Ntar gak aku datang kesini Jangan lu pikir Arab kan udah beres nih Home away Iya Bisa kita serang Gak 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 Itu yang diserang-serang bukan Arab sih Wasidnya kan Oh Omannya Omannya ya Omannya ini berarti Wasidnya Uzbekistan Rustam tapi namanya ya Kayak orang Depok Tapi yang pas lagi beran itu Wasidnya ya Dari Oman Bahrain ya Yang dibikin perbodenya Yang dibikin perbodenya Bahrain ya Oh Makanya orang gak mau kesini Rosy ketawa banget kali itu gila Menunjukin Ini laku petago merah semua nih Tapi ini ya Tapi yang baju merah jangan sampai lolos tapi Pakainya putih Putih Tapi itu Apakah itu tuah baju putih Jersi putih Bisa jadi Karena sempat gitu ya Kan sempat Pas ada isu mengganti jersi Dari federasinya tuh Sebenernya agak ada isu kayak Eh tapi kan kita Sejauh ini belum kalah Terus apalagi putih juga bagus gitu Lawan Arab kemarin putih juga kan Putih Yang satu sama kan Putih Tapi kalah lawan Tiongkok juga putih Putih Oh iya Terus juga Kalau putih keeper yang hoki berarti orang kuning Bukan ini nih Ini udah bagus nih Ini nepis benar sih tapi Iya sih Tapi tadi kuning tadi kan Oh iya Ya gak apa-apa dia kan gak terlalu banyak kerja kerasa di ini Martin Pasumat tadi yang kena tiang Kena tiang Nepis sama yang bawa pertama ada tuh Siapa yang nenang 2-3 Kano Ya gak bisa lah Kano Iya Kano kan Jadi gak bisa Kayaknya orang Libya deh Emang iya Oh iya Kayaknya yang Libya Kanjeng cepet gitu ya Kayaknya siswa kok lu gue liat Maksud gue bagus banget Dan emang Maksudnya kita bisa dibilang diuntungkan juga karena Arab kehilangan tiga gelandang Mereka salah satunya kaptennya kan Yang Salam Oldoaswari Terus juga ada beberapa Ada dua pemainnya Satu HCL Satu Yang di Itihad tuh Cedera lutut kalo gak salah Gitu kan Kalau kita kehilangan Kevin Dix ya Betul Yang bisa di cover sama Sandy Walls Dan Dan Miss Miss Hilgers Oh iya Miss juga sih Iya namanya Miss sih Miss di game dia Gini terus tuh Ini happy nih kayaknya Tapi terserah Namanya menang ya bebas lah Ya bebas Menang bebas lah Bisa diarahkan sampai namanya Marcellino Padahal harusnya Marcelli Yes Gitu kan Itu Gameplay yang sangat gampang dan Terus bapak ini Bener Gue liat di trending topic tuh bukan Marcellino Marceng ya Marceng Marceng Tapi itu kan nama Twitter ya Itu kayak pas gue interview Sandi Dia gak tau tuh Marceng Iya Siapa Marceng Ini nama panggilan dia di sana di Surabaya Marceng Jadi Lino Oh Lino Dia bilang oh Lino i know i know gitu Itu berarti kalo lagi kenal sama cewe Lino Kalo di tongkrongan Marceng Siapa Lino gitu Kalau Ceng kan gak enak maksudnya Marceng Marcell takutnya Banyak Iya Lino agak Beda-beda-beda Dan kita bisa menang dan tadi sempet ada kekhawatiran sebenernya Ketika kita udah 1-0 Hujan berhenti Oh iya Maksudnya berkahnya hilang gitu Iya katanya gitu Jepang gitu katanya Pas kita ngimbangin Tapi pas hujan Kalo kita bahas ya Lalu kita juga bilang Ya cocok logi aja lah gitu Tiba-tiba Kebobolan Pertama abis itu langsung tumpat Nah ini juga tadi sempet berhenti hujannya Gitu kan Setelah tadi Rosy bilang gak jadi menang di Bahrain Kita dapet rain-nya doang nih Dua kali Dapet rain-nya doang Bahannya tidak Dapet ini juga Dapet peluang juga Di menurut awal Sama kayak tulang Jepang kan Tapi itu cepet banget loh 50 detik kayaknya Belum nyampis semenit itu Tapi emang Kayaknya gitu ya Emang taktiknya tuh emang sengaja Ngincer Garis tinggi pertahanan Eh sorry Jepang lagi kan Garis tinggi pertahanan Arab Saudi kan Dan beberapa kali peluangnya semuanya kayak gitu Ya Mungkin yang agak ngebedain ketika Defense Yang gue liat Ketika gak punya bola Kalo menghadapi Jepang itu Straight 5-4-1 gitu ya Tengahnya penuh gitu Pempat Yang jadi kelemahan Adalah Gap antar lini Yang emang jadi kelemahan Indonesia itu Yang di eksploitasi sama Jepang Ya Terus pas lagi Lawan Arab Saudi Berubah jadi 5-3-2 Ya 5-3-2 Ketika defending Dan itu menurut gue Yang bikin Arab Saudi Gak bisa Nerobos lewat tengah gitu Karena Kalo misalkan lu Merhatiin Arab Saudi Nguasain bola Dari lini belakang Itu biasanya demand marking Pressing satu-satu tuh Ada yang Cover Red center back Red center back Ada yang satunya gitu Semuanya demand marking lah Satu-satu-satu Sama termasuk Si marching yang Makanya gue bilang Buat itu Selain dia bikin dua gol ternyata Off the ball movementnya oke Sama kerjanya dia tanpa bola itu Adalah nge-marking Salah satu gelandang Terdalamnya Arab Saudi Dia nge-pin DM-nya Si Saudi Iya Itu yang bikin Gak nyaman Arab Saudi lewat Tengah gitu Dan Ketika akhirnya mereka Memilih untuk Ngelebar lewat sayap Overload Itu udah kepaham di overload Sama pemain Indonesia Jadi Gue pikir Satu Approach taktiknya tepat Sin Taeyong Kedua Sin Arab Saudi juga gak punya Cara gitu loh Nge-response Nge-response yang bagus Seperti apa gitu They play into the Our own hand gitu Kalo misalkan Boleh gue bilang ya Karena Ketika Sentral banyak banget Space kosong gitu ya Mereka tetep lewat sayap Terus kemudian umpan Langsung ke depan Karena Untuk apa ngincar Ke belakang gas pertahanan Indonesia Dan segala macam Tapi Berhasil kita halau juga gitu Jadi Tadi gue bilang sama out It takes two to tango Pertama Approach taktik Indonesia bener Kedua Arab Saudi juga memang Secara approach taktik Aneh Lu mah main garis pertahanan tinggi Tapi Operan ngaco tuh gimana Gitu loh Gara gampang di counter jadinya Oke Itu adalah poinnya Tapi coba Gue tarik dulu ya Kita mulai secara runut Dari squad selection Ini STY kan juga Agak goyang ya Ditiup-tiup juga nih Sama orang Yang udah bilang out lah Harus dipertanyakan Kalau kelawan Arab Saudi segala macam Itu juga yang rame adalah Terkait soal pemilihan Pemainnya Apalagi kan Gue gak katanya bener apa enggak Ada isu katanya Oh ternyata Ada yang memprotes Taktik lawan Cainat atau Baharin Abis itu dihukum Ntar kutip ya Gak bisa Gak dimainin di laga Berikutnya gitu Kaptennya jadi copot Ada ketuk lagi kayak gitu lah Aslawi jadi main Sandingga segala macam gitu kan Terus Ada kejutan-kejutan Katanya Yaudah udah mulai pakem Tapi dibongkar lagi Ada beberapa kayak gitu Nah Termasuk Eliano Ya Coba Eliano Yes Eliano Nah Itu gak dipakai juga tadi Kalau tadi kebutuhan taktik ya Tapi sempat gak ada di squad Di laga kemarin gitu Nah Di starting 11 yang sekarang Un Gimana menurut lo? Gue merasa ini Dibanding yang lain Ya Squad yang lawan Arab ini adalah Yang paling sering dipakai sama Sinteyong lah Oke Mungkin kecuali keeper kali ya Biasanya kan Lebih banyak Hernando lah Tapi kan akhirnya kan Ada pas yang jauh lebih Punya pengalaman dan kualitas gitu Ya Tapi kalau misalnya kita ngukur dari Dari berbagai lini Terutama defense nya kan Itu yang paling sering dipakai kan Verdong Wals Izes Terus Hubner Dan juga Rido gitu Ya Perbedaan yang paling Marcelino ya Ya Kan suka diganti sama Muitan sama Yaakob Tapi kalau misalnya kita ngitung dari Piala Asia Oh iya Dia ya Pemain itu tuh yang paling sering main bareng gitu Dimana Mungkin ini yang Yang apa ya Koneksinya paling Apa ya Secara kemistrinya yang paling ini lah Paling konek gitu Dan gue rasa Yang diturunkan lawan Lawan Arab Saudi Semalam tuh ya emang Memang Pilihan-pilihan yang masuk akal gitu Emang Kalau misalnya ada yang bilang Kebanyakan eksperimen ya ini Pakem Pakem Pakemnya Yang tim yang diturunkan adalah pakem gitu Oke Gimana Adeksi tuh ngeliat Itu emang banyak yang sama pasti ya biasanya Cuma paling kan kayak Kalau yang agak di Danturutip digilir Itu paling tengahnya tuh Ya ya Natan, Ifar, sama Tom Hey Tom Hey ya Nah biasanya mereka digilir juga karena Ada akumulasi Iya Atau cenderah biasa gitu kan Kalau Tom Hey gue punya catatan Karena dia tuh sebenernya Main bagus jadi DMCM tuh Di U23 kan Hmm Nah begitu gue liat di pertandingan tim Nasenior Lawan tim-tim yang pemain-pemain Nasenior Dia tuh Bodinya tuh gak se-firm Ketika lawan U23 Emang keliatan sih Dia tuh masih belum Gak kaya Tom Hey kan Dan dia cuma bisa Nathan maksudnya itu Nathan, Nathan Chuaon Tadi gue bilang siapa Tom Hey Makanya gue bingung Udah om dia Kalau Tom Hey udah om dia Nathan Kurangin lah Kurang apa ya Kurang bisa bermain Seperti dia di U23 Oke Kalau Tom Hey Itu dia bisa kayak gitu Cuma gak kuat 90 menit Makanya biasanya 60 ya 60 ya Tom Hey Udah lemes tuh Iya iya Nathan tuh masukin Tapi satu pemain yang Selalu bermain adalah Itu Arhan Oh iya Apakah ada Klausul Klausul bermain 10 menit Bagi pertama arah Soalnya tadi gue juga bahas sama Waldo Ini tuh Arhan dari pertandingan lawan Jepang Sayangnya dari dua pertandingan terakhir ya Dia tuh rolenya tuh gak jelas Yang penting lo main Selain terawinnya ya Posisinya deh dimana Waktu lawan Jepang di kanan Kayaknya pernah waktu lawan Bahrain tuh Dia di winger depan kalau misalnya Bahrain apa Cina tuh Yang striker Yang striker Maksudnya Kalau lawan Apa sebelumnya kemarin Jepang Kalau misalnya dia Peluang Mas Tudek Golin Mungkin arasnya tidak berubah lagi kan Oh terima kasih Arhan gitu Maksud gue Mungkin ada momen-momen kayak gitu Yang bisa dimanfaatkan Tapi Pas lagi game lawan Arab Saudi tadi Emang Kontribusinya lebih ke arah defensif ya Dua blok seenggaknya Iya Dia bikin Di game tersebut Tadi sempetnya tanpa striker juga sih Iya Ketika Shane dan Ferrari masuk kan Benar Dan menurut gue mungkin itu game statenya udah beda Jadi yang dicoba adalah mempertahankan keunggulan Jadi itu yang gue baca seperti itu Kenapa pemain-pain tersebut yang akhirnya diturunkan gitu Terus Kalau tadi ngomongin Nathan Sebenernya Dia tuh posisi dan rolenya menarik ya Karena kalau gue liat di U23 itu Dia pernah main jadi center back Di Swansi juga Iya Terus kemudian jadi CM Terus kemudian jadi LWB LWB Dan beberapa kali kalau di U23 gue liat jadi shuttler Dalam artian ketika depan sama tengah butuh konektor Dia yang ada di situ gitu Nah Di Timnas ini sebenernya gue belum ketemu nih Cocoknya Cocoknya dia Rolnya kayak gimana Kalau Tom Hay lu jelas mungkin Advance playmakingnya yang dibutuhin Sementara Ivar Jenner lu butuh holdingnya Yang agak lebih ke belakang gitu Jadi Nathan ini ketika kemudian dia masuk gantiin Tom Hay Dia rolenya pengen jadi seperti Ivar Atau pengen rolenya jadi seperti Tom Hay sebenernya Karena tidak dua-duanya gitu kan Atau cover Verdong yang maju Nah itu bisa jadi juga kayak begitu Maksudnya karena ketika di Riyad ya Riyad Itu kan hopner gak ada kan Yang main kan si Nathan Nathan sama Verdong tuh kan Iya Verdong nya jadi LCB kalau gak salah Dan dia kiri gitu Di Swansea juga baik gak sih? Lebih ke bertahan lah bukan menyerang Eh tapi sebelum lanjut ya gue Menarik ya Ketika Indonesia ditemaksa park the bus Masukin Ferrari Oh iya Maksudnya Harusnya capek Gak ada Itu ada orang Gitu kan patah banget ya Buset Pikir dulu tapi bener Iya Kita kan lagi bertahan masukin Ferrari ya juga ya Mewah Mewah soalnya Ferrari Suruh lari tuh Ferrari Boleh gak Biar cepat Iya Gini Kemarin Pak ada bilang Oke lawan Jepang calculated loss Kita kalah Juga 4-0 gitu kan ya Maksudnya Ehm Agak Diduga Cuma walaupun kita aduh Sayang banget gitu sebenernya Mungkin kita bisa Paling gak kalah lebih tipis Atau kita punya peluang sebelumnya Yang mungkin Oke mungkin Jepang akan menang anyway Tapi Skornya Mungkin 1-3 atau gimana Ada harapan disana gitu Nah Arab ini Gue gak tau ya Cuma Kalo gue biar-biar rasanya Kayak Mereka gak sejago itu gitu Maksudnya Maksudnya ini Arab yang beda Kayak lawan Australia gitu Mereka hampir menang Gitu atau Australia yang kurang Karena Arab tadi sih gue gak ngeliat Kayak spesial banget Dan ketika 2-0 Gak keliatan Kalo Jepang tuh Kalo menurut gue gini Sekalipun kemarin kita cetak gol Di 15 menit awal Ketika ada peluang Tapi liat mainnya Jepangnya tetap tenang Dan passing 1-2 untuk nge-break si low block kita Itu tetap Kayaknya tetap ngekejar deh Ada gitunya tuh Nah Arab Saudi sih gue gak ngeliat Apa ya Kayak berbahaya Atau yang off the ballnya banyak gitu Bisa jadi iya Tapi kan persoalannya gini Kita tuh Publik sepak bola Melihat Arab tuh waktu mereka ngalahin Argentina Oke Oke Sementara dari momen itu Sampai momen ketemu Indonesia itu Ada banyak hal yang terjadi gitu Pergantan pelatih Pergantan pelatih salah satunya Dan Harv Reynald itu gak Namanya pelatih tuh gak bisa kayak pesulap gitu Lumayan Kayak waktu kita kemarin ya gak gitu juga gitu Ini lagi kedua dia lagi ya Iya kedua dia lagi Dia harus ngecek lagi apalagi ada pemain dia yang gak Gak main gitu Makanya Ya gitu Terus ya Situasinya sulit lah Apalagi kan mereka Emang sulitnya takgul mereka tuh kan Emang sulitnya takgul Jadi memang Persoalannya gak mudah Dan Di sisi lain Harv Reynald itu harus menyelesaikan persoalan gitu Dan gak bisa cepat Apesnya Apesnya Arab Saudi dan untungnya Indonesia Ketemu Indonesia yang istilahnya Emang pengen nyari menang gitu Sementara Arabnya itu adalah Mereka lagi nyari Lagi nyari ritem gitu Untuk bisa stabil dulu Ketemu Indonesia yang pengen menang banget ya Main kandang Dan main kandang Emang gak Main to be aja Semangat gak Gak terlalu spesial sebenarnya Arab Saudi tadi Ya ini Sebenernya gue ngeliat dari Squadnya aja Kita kalo ngeliat pemain Eropa itu adalah pemain yang lebih jago Berarti Indonesia lebih jago Kan pemain Eropanya banyak Pemain yang main di Liga Eropa ya Arab Saudi Box-box ID juga kan udah bikin Kontennya tuh cuman tiga pemain Di Roma Dua di Bersana Dan itu pun gak main-main bener gitu Itu gak main Dan sebanyak sejarahnya pun dikit Pemain Arab Saudi yang main di Eropa itu banyak ya Karena faktor uang tuh terutama Tapi Dari kualitas aja gue ngeliat Arab Saudi sama Indonesia tuh emang sebenernya Indonesia bisa ngembangin sih Apalagi kalo kita denger curhatan di Roberto Mancini Pas lawan Indonesia juga Dia bilang kan pemain Liga Arab Saudi itu bagus banget liganya Tapi Pemain Arab Saudi di liganya tuh gak jadi jagoan Jadi saya ini susah Berarti apakah mungkin liganya bagus tapi pemainnya gak bagus Ya itu bisa terjadi ternyata di Arab Saudi kasusnya Nah Indonesia Maksudnya Premier League Liganya biasa aja tapi Nah gak Masih bagus ya Masih bagus ya Premier League tuh secara objektif masih bagus liganya Dan tim nasih juga bagus Cuma gak juara aja ya Cuma gak juara aja Liganya biasa aja Cuma tim nasih ini lagi di luka-luka Lagi bagus gitu Ya gue ngerasa emang Secara kualitas kita bisa Makanya yang gue takutin kemarin adalah kita meremehkan Ah Kelawan Cina Kelawan Tiongkok Untuknya sih gue gak ngeliat Ada bau-bau gitu sih Seenggaknya dari tadi pertandingan Dari gestur tubuh pemain segala macem gak keliatan Bener Jutsu agak panik karena Ada isu STI itu STI mau dipecat kan Kalau Kalau kalah misalnya ya Dan biasa mereka Kan main di Liga Lokal berarti kan Si para pemain Saudi ya Biasanya 7 Ronaldo nih Eh Marcelino Ternyata Bagus juga Iya kan Jadi emang ini maksudnya Iya maksudnya ngebuktiin memang Ya kalau Jepang Ya udah udah beyond lah Udah jauh ya Ros Maksudnya emang ini Ini beda sendiri Dan Jepang Bisa dikatakan mungkin satu kali menang lagi Iya Sudah dipastikan harus pihak dunia gitu Mungkin mau amannya dua kali menang ya Tadi gue liat ini ya Ada mimnya adalah Jepang lagi makan Terus yang ada yang berantem itu The rest of the group gitu Iya Tapi karena poinnya juga bener Jepang 16 yang lain 6-6-6-6 Iya bener Jadi malam ini kan jam 1 Bahrain lawan Australia Kalau Australia menang ya 9 lah gitu kan Iya Kalau ngomongin Jepang Apa namanya Above the rest Itu gak bisa Gak bisa diiniin lagi Gak bisa Di deny gitu Gak bisa dibantah Karena gue ngeliat juga ketika Kemarin Squad Jepang diumumkan Sebelum lawan Indonesia 27 pemain Ini sayangnya gue gak ikut kemarin pas review Jepang ya Karena gue sakit Sebenernya ini yang pengen gue omongin Jadi Jepang itu ngirim 27 pemain Cuma 5 yang main di J League Dua diantaranya adalah keeper kedua dan keeper ketiga Yang gak bakal pakai Iya Berarti kan cuma ada 3 outfield Alias non keeper yang Apa namanya Dari J League gitu Dan Itu yang bikin gue ngerasa bahwa Wow Susah banget ya nembus Eropa Timnas Jepang Oh Good point Timnas Jepang itu susah banget Betul Karena lu bermain se-exceptional mungkin di J League tuh Belum tentu lu bisa nembus Karena bisa jadi lu sebagai seorang striker Ternyata tempat gue udah ada yang punya langganan Kyogofuru Hashi gitu misalnya Karena kan gue tuh punya Apa namanya Punya satu pemain andalan tim gue Kashi Mantlers Dari musim kemarin sampai musim ini Namanya Yuma Suzuki Oh itu bagus kan Yuma Suzuki itu Itu di awal musim Itu sempat jadi bench doang Sama apa namanya Pelatih di Kashi Mantlers Sampai kemudian Ketika dia diturunkan dari bangku cadangan Selalu jadi clutch player Salah satu penampil terbaik Nah Sekarang dia adalah salah satu Pemain Jepang tersubur di Apa namanya Di J League Dan itu kalo lu liat Cara mainnya dia tuh dynamic Dalam artian Dia ditaruh di depan Tapi cukup mobile Oke Bisa jadi deploying playmaker Bisa finish Eh sorry De deploying forward Finishing Gerak ke kanan gerak ke kiri Kepanggil Determinan Lu punya tipe yang sama Pada diri Kyogo Furuhashi Iya lagi Dengan level yang udah main di Eropa Iya Ketika Jepang mengeluarkan Apa namanya Susunan pemain yang dia panggil buat Ibu Gue selalu nyari Yuma Suzuki ini Gak ada Karena Iya ya kalo dipikir-pikir Gue Mau mesti gimana lagi Karena di post gue itu Ada pemain yang lebih Main di level Lebih tinggi dari gue Di Eropa Dan tipenya sama Gitu loh Jadi Jepang menghadapi kompetisi seperti itu Sampai untuk Apa namanya Mungkin kalo gue mau nebus timnas Jepang Gue harus pergi Keluar Eropa dulu Nah Di musim ini Ya gue kan Sempet jadi ini juga Kommentatornya Liga Jepang Ada dua pemain yang gue suka banget Di J-League Yang pertama Kuriyu Matsuki FC Tokyo Udah ke Eropa Di tengah musim Terus kemudian Asuki Ito Dari Urawa Reds ke Eropa juga Dua-duanya yang satu Si Kuriyu Matsuki itu Creator chances Kalo Atsuki Ito Atsuki Ito sorry Itu dateng dari second line Nerima bola cutback Buat kemudian jadi dribble Atau kemudian Goal atau assist gitu kan ya Gak cukup juga Itu belum dipanggil juga Gila Padahal mereka udah Ya mereka pindah ke Eropanya Tengah musim sih Tengah musimnya Jepang ya Berarti awal-awal musimnya Eropa sana Sekarang buat kalian Coba track dulu ya Siapa tau darah Indonesia Iya 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 Ntar lapor Lapor ke Kalau Suzuki banyak dipakai tadi Indonesia So itu Yuma siapa kan nama lu gitu Itu yang sebenernya bikin Apa namanya Even di internalnya mereka sendiri itu Udah Udah sesulit gitu Kompetitif gitu Makanya kemudian gue pikir Ketika ada yang bilang bahwa Indonesia Udah bagusin timnas aja Ini belakangan kompetisi Sebenernya sih Lu harus Perhatikan kompetisi juga Karena harapannya di kedepan Kita bisa jadi Kayak Jepang juga ada yang main di Eropa Ada yang ini Nah lu tinggal pilih lu Talent pulau Sejibun kayak gitu Gimana Siapa yang diambil silahkan Main bagus-bagusan aja Gitu Karena gue liat Ya Jepang sebagai sebuah liga gitu ya Jelik itu kan Tidak seintens Tidak secepat Eropa ya Makanya gue senengnya ngeliat Jelik adalah Kalau lu pengen belajar gitu ya Taktik gitu ya Lu nonton Jelik deh Mumpung belum itu Perubahannya Secepat Eropa Masih realistis lah Intensitasnya juga gak Seini Eropa Jadi masih gampang dilihat Perubahan taktiknya gitu Bahkan 4-4-2 itu disana juga tidak dilakukan kayak biasa Salah satu tim yang cukup Apa namanya Mentereng musim ini Machida Zelfia itu main 4-4-2 Tapi 4-4-2 nya gak Contrinsional Coba lu perhatiin dari satu game ke game lain gitu Jadi itu loh Maksud gue ketika lu punya kompetisi bagus Dan ada kompetisi Dan para pemainnya Banyak yang main di kompetisi lokal Yang bagus juga Yaudah gitu Jadi lu gak heran Above the rest Bahkan dari Arab Saudi sekalipun Kalau Indonesia Kompetisi bagusnya internal ya Persebaya makanya ada Oh iya bener Yang mana sebenernya itu adalah sesuatu yang Harus dijaga juga dari Liga lokal menurut gue Enggak harus Enggak harus Persebaya Persija yang sekarang jadi tempat mainnya Rizky Rido Itu juga ditopang klub-klub anggota Sebenernya Gitu Makanya kemudian kemarin Ketika ada yang bilang Rizky Rido abroad aja segala macam Iya bener Cuman lu harus lihat juga Di lokal tuh ada persaingan-persaingan Kayak gitu Untuknya Rizky Rido tuh Belajarnya sama pelatih-pelatih bagus Betul 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 Terus Dov Stri Kan gue denger quiteousinya di Sportivo2 2022 proses terbaik daripada box-box katanya ya itu dia bilang sih emang Deskudela diajarin banyak kal gak tau masalah juga belajar banyak kal ya tapi itu Jepang dan tadi kita sedikit mengomentari Arab Saudi ya kalau Indonesia sendiri nih Un mungkin lu mau mengomentari soal approach-nya Sintayong karena gini kita tahu dari Arab Saudi ya dengan Efrenar lagi ada di sana dan ya paling gak sampel size terkininya ketika menghadapi Australia mereka main high press terus juga berharap gitu ya atau menekan memaksa lawan membuat blunder yang mana itu bisa menjadi apa mereka transisi gitu kan ya dan sebenarnya Indonesia juga sudah beberapa laga sebelumnya juga beberapa kali kesalahan build up terus kena counter lawan gitu itu yang beberapa kali terjadi kan gitu cuma di laga ini masih kepegang tuh gitu apa ya apa yang mungkin membedakan gitu dari tadi kan kita ngomongin soal pilihan pemain ini soal tactical approach-nya gue rasa sebenarnya kalau ngomongin pressing sama-sama sebenarnya maksudnya secara target dan keinginan Sintayong itu sama lah maksudnya nge-press lebih nge-press high dan juga bisa apa ya bisa bisa nge-pin pemain lawan gitu cuman yang yang gue lihat juga di Arab Saudi ini juga agak bertahannya gak terlalu bagus satu dua ketika ada jarak ruang jarak diantara lini belakang sama tengah tuh mereka juga santai juga gitu dan di sisi lain tadi juga kita udah bahas mereka kekeh gitu main lewat sayap terus dimana padahal itu powernya Indonesia disana gitu kayak terus aja lewat sayap ya kita sebagai fans team happy-happy aja karena mereka istilahnya berjalan ke arah yang kita ingin kita pengen yaudah gitu akhirnya gue jujur agak lost inter sama pertandingan setelah menit 70 karena gue tau Indonesia pasti menang karena itu terus Arab ke sana ke wing-wing lagi kayak gak kelihatan berbahaya kan ya maksudnya ngapain kayak gitu gak ada yang akhirnya gue memutuskan untuk lebih kasual waktu dari menit pertama sampai hampir 70 itu gue ya nonton gitu dengan serius tapi 70 ini menang kayak udah kelihatan Arabnya Arab Saudinya terlalu terlalu apa ya kayaknya kayak kurang 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 imaginatif juga kurang mungkin karena Aldousarinya juga dimasukin agak telat menurut gue ya kayak setelah buntu-buntu baru dimasukin dan gue tidak melihat Arab Saudi bikin sesuatu yang membuat Indonesia harus dalam all hands on deck situation gitu loh kayak gitu-gitu aja gitu kalau gue nanti Surah Saudi 2 ke 2 ada respon yang bagus karena si nomor 14 itu Abdullah Alhamdulillah dia di save kiri tuh itu dia bagus secara teknik dan dia kalau lo perhatiin gue karena tadi di deket gue ya gue kan di di barat ya pokoknya yang kalau kamera TV tuh yang sebelah sana jadi kelihatan jadi kelihatan tuh dia deket dia tuh pergerakannya selalu mancing-mancing pemain terus sama kelakunya juga mancing-mancing yang tadi kartu merah kartu merah oh ya dia juga itu gue liat ini pemain yang cerdas nih gitu dan ternyata mas gue cek Alhilal Alhilal banyak juga itu maksudnya mancing dalam permainan itu maksudnya gimana bukan mancing emosi emosi satu emosi iya sama mancing pergerakan juga pergerakannya juga dia tuh ngerti gitu ini celah yang bisa off the ball jadi dia ngerti banget ini adalah salah satu bagusnya kalau nonton di stadion ada feel yang gak keambil dan mungkin mancing 70 kan lu udah yaudah jadi yaudah nonton casual aja kalau bola lambung kan kalau tapi emang winger tinggi tuh berbahaya sih rendah kan ini hingga bola lambung dia dapet sebenernya kalau pemain-main tinggi itu yang gue khawatirkan karena sebenernya kan Indonesia gitu ya dengan adanya Tom Hai ya pasti lu akan direct langsung ke sana dan kemarin juga lawan Jepang gitu walaupun itu sebenarnya peluang Ragnar agak dibantu karena ada sundulan miss dari pemain Jepang karena itu mungkin gue gak tau ya gue gak bilang lapangan mungkin dicin hujan aja segala macam tapi kan bola-bola tinggi tuh gue pikir antisipasi adalah dengan memakai pemain yang tinggi maksudnya tadi Arab beberapa tuh yang di belakang juga tinggi tadi Kano juga tengah tapi tinggi nomor 5 juga bagus cuma ya gak gak berhasil aja gitu tetap lolos gitu karena menurut gue Arab Saudi itu gak peka ngeliat banyak banget space di sentral ketika Indonesia keliatan menyisakan banyak apa namanya space di sentral itu mereka masih maksa lewat sayap walaupun di sayap ada pemain bagus gitu tapi udah gampang ketebak gitu udah kebaca aja gitu atau kalau enggak mereka crossing langsung ke arah depan ya udah berhasil bisa dihalau gitu loh jadi sebenarnya makanan empuk buat Indonesia ya gue sebagai pendukung tim nasi ya hati aja gitu cuman ya kalau misalkan mengamati secara objektif kan kalau misalkan Jepang kenapa men karena Jepang masih even kan arguably Indonesia bermain dengan blok lebih rapat ketiga lawan Jepang 5-4-1 gitu kan dan Jepang masih bisa ngakalin dengan cara gue main lebih rapat terus kemudian progresi pelan-pelan dari satu lini ke lini lain dengan cara ngasih bola ke pemain yang ada di antar lini dan satu-dua sentuhan itu iya gitu dan rotasi pemain juga gitu jadi itu cara yang bisa diambil gitu tapi ya gue sih takutnya Arab Saudi ngeliat hal itu dari Jepang terus mereplika tapi ternyata enggak ya ya bagus lah berarti ini sebenarnya kombinasi ya ada antikal approach dari ST sendiri terus tadi kita juga ngomong squad selection juga yang bahasnya awan mungkin ini terbaik yang amannya lah gitu ya ini yang paling sering main bareng gitu nah tapi kalau soal pelatih nih Dex kan lo tau banyak nih ya kan yang maksudnya banyak di embus gitu segala macem dan ada isu soal komunikasi yang juga rame di Dex ya kan soal komunikasi kayak gila lo 4 tahun enggak bahasa belajar bahasa Inggris keluar lagi tuh dan juga rame juga gue gak tau di algoritma kalian di algoritma gue itu ada si apa speech-nya Efrena waktu lawan bukan iya itu ada juga itu ada juga maksudnya si Efrena ketika menghadapi Argentina kan dia sangat menggebu-gebuan marah-marah gitu kayak lo bisa minta foto sama Messi lo kalau cuma diem doang gitu kan kalau tadi kan mungkin dia di halftime bilangnya gitu kan lo bisa minta foto sama Rizky Rido sama Ragnar tetap intar terus Efrena kan gitu kan di World Cup kan kayak apa dia nyontohin geraknya pokoknya bener-bener sangat berapi-api gitu nah itu banyak diomongin di X kayak wah gila kalau Sintayong kayak gitu JJ-nya yang harus praktekin kayak emosinya jadi kereduksi gitu mereka pemainnya gitu ini soal isu komunikasi ini Dex lo ada ini gak opinion sebenarnya kalau gue liat dari perpolitikan ini gak bisa gak bahas politikan karena SC itu kan sebenarnya pilihannya Iwan Bule kan oh iya eranya Walaupun ditunjuk Ratu Tisya yang masih ada di era PSS-nya Eric Toher sekarang yang gue liat bahasanya tuh Eric Toher seperti mereduksi peran dia sebagai ketum PSSI yang kesannya cuman ngurusin Tim Nas yang dia bilang saya rela mundur kalau ini gagal gitu kan sebenarnya ya urusan lo tuh bukan cuma Tim Nas doang justru lo udah kan bilang kayak gini lo tuh mereduksi peran lo gitu gue sih sangat menyangakkan itu cuman gue mewajarkan karena link dia kan banyak ya bahkan link ke STI-nya pun mungkin dari dia meskipun dia bukan ketumnya link ke pelatih-pelatih nanti kalau ada pengganti STI mungkin dari dia pemen-pemen abroad dari dia juga jadi perannya tuh emang bener-bener lebih dari ketum PSSI yang sekarang dimanfaatkan kebanyakan buat Tim Nas lebih kayak GM ya general manager kalau di klub klub Amrik ya tim Amrik gitu makanya itu kayak klub sih menurut gue makanya dibilang micromanaging juga tuh dia kan gitu ya ya itu yang gue sayangkan cuman kalau menurut gue kalau STI-nya sendiri sih selama taktiknya tadi respon gak di respon dengan baik oleh lawannya gue ngerasa STI ya masih masih bagus dan kualitas pemainnya juga bagus dan yang harus kita ingat disini adalah sebenarnya dengan naturulasi sebanyak ini kan cara instant untuk bisa sukseskan Tim Nas-nya nah jangan marah juga kalau penonton yang dibilang pada FOMO ini juga pengen hasil yang cepat juga ya itulah yang buat Eric Godir bisa ya kayak gini kelakuan ya gitu iya bener tapi terkait soal penonton FOMO juga dan netizen ini kan kemarin rame selain pandit favoritmu itu ya ada juga di TikTok kan bikin video Kasian Eliano pandit favoritmu oh iya itulah pokoknya mau bahas skirido gak jelas jadi udah kita gak usah bahas kita gak usah kasih panggung berlebih ya tapi di TikTok itu kan ada ini kan Kasian Eliano ada gitu-gitu tuh makanya itu algoritma yang perlu diperhatikan oleh media sih nah itu dan juga ada perbedaan-perbedaan dan juga ada bahasan juga bayangkan kalau Martin Pass yang dia salah passing itu digunakan ketiga Jepang untuk Morita dan juga Jay Itzes yang gak kena itu pemain ya bisa dibilang misalnya ya bukan diaspora ya diaspora gitu ya gue gak mau misalnya ngomong apa-apa gitu pasti lebih dihujat iya kok itu iya ada cenderung perbedaan perlakuan jadi menurut gue sebenarnya ketika Aslawi yang marching pernah kena banget loh bener sampai mereka bahkan kesel dan gue mau Aslawi hari ini kenal loh mau wajar kenapa lagi ya padahal kan padahal kan dia emang gak dipanggil gak dipanggil gak apa-apalah gak dipanggil masa harus gimana nonton di TV nobar foto-foto saya lagi nonton buset kecuali dipanggil minta liburan dipanggil sama temen Aslawi gak maksudnya Aslawi gak ini mau ngomong ini temen gue maksud gue tuh kalau misalkan tim Nas naik terus mendatangkan fans baru tuh kita gak bisa ngelarang iya betul itu gak bisa kita cegah dan ya biarin aja cuman menurut gue ketika ada narasi kayak kasihan Eliano itu itu menurut gue ya gak apa-apa juga kalau misalkan ada yang mau kontra gitu karena menurut gue kayak gini misalnya ada gak sih Jack Grealish gak main terus atau apa namanya mbak-mbak Birmingham marah gitu ya Phil Foden gak main terus kemudian fans Manchester City bilang kasihan Foden terus kasihan Jack tapi-tapi gak tau-gatau-gatau gitu deh misalnya Giorginho gak main terus fans Italy kayak kasihan Giorginho gitu kan terus lu bayangin misalkan Giorginho penting banget buat Italia gak dimainin sama Mikel Arteta terus Arsenal apa namanya fans fans fansnya diserang gitu kan ke Twente tuh gak usah kayak gitu-gitu loh maksud gue jadi harus ada gue gak apa-apa ada fans baru cuman marilah kita berpikir dewasa dan objektif dan tentu saja Eliano gak dimainin itu keputusan pelatih apapun keputusannya bisa dikritik atau tidak tapi itu kan harusnya tertutup pada ranah permainan bukan rasa kasihan apa enggak gitu loh maksud gue tapi apakah Firdy juga udah bilang kan Eliano di timnya aja jarang main tapi maksud gue gini ini kan urusan message bener gak sepakat atau gak message gitu maksud gue gue seneng jadi sebagai info gue pernah ngomong sama orang Timnas Indonesia atau orang medianya gue tau kalau ada stream baru supporter Timnas which is bagus banget lebih inklusif kan maksudnya lebih banyak lah cuman menurut gue sepertinya harus ada edukasi yang berbeda karena sepertinya ada perbedaan view dengan ini gue gak mau gatekeeping anak bola anak bola baru gue gak mau gitu cuman gue tuh pengen ada di tahap pemahaman yang sama soal sepak bolanya maksudnya bukan sama banget tapi kayak di klub tuh beda dengan Timnas situasinya kalau pemain pemain tuh punya klub bukan punya Timnas itu salah satu yang pengetahuan yang harus ditahui oleh orang itu kontrak terus juga misalnya di transfer market tuh bukan value ya value di transfer market bukan kayak nilai kamu di idol gitu beda lagi gitu maksudnya pengetahuan-pengetahuan kayak gitu tuh gue kadang-kadang kayak pas gue lagi baca Mersos tuh kayak kayak maksud gue maksudnya gue pernah diskusi sama orang Timnas Indonesia apakah harus ada regulasi tapi kan kalau ada regulasi kesannya kayak di Soviet gitu iya tapi emang ini apa namanya iya pada akhirnya orang-orang yang lebih paham mungkin bisa kontra tapi gak perlu sampai kasar tapi sebenernya tuh udah bagus loh maksud gue gini ketika kita lagi gak ada match Timnas Indonesia sekarang ini kan minimal sampai AFF kan baru ntar lagi Maret gitu ada Indonesia abroad watch apa-apa gitu yang ngedatai nih dia main berumunit nih oh iya enggak maksud gue kan maksudnya perhatian untuk Timnas nih kan masih ntar lagi nih misalnya Maret AFF yang lupa iya AFF maksudnya minimal sampai AFF dong kan ini ada jeda dulu nih betul nah maksudnya mereka tetap bisa update misalnya dengan tadi info-info tadi maksudnya account Timnas ya jadi ada ide-ide konten terkait soal itu gitu loh jadi kayak mungkin memberikan gue gak tau Timnas Indonesia maksudnya atau mana memberikan tapi gue sebetulnya emang harus ada apa ya cara iya edukasi for dummies gitu lah minimal ya gak sih kamu baru menonton Timnas ini loh yang bisa kamu lakukan iya kayak gitu aja ini impresinya gak apa-apa jadi emang istilahnya orang yang baru pun ya emang gue baru gitu tapi ini bukan tapi bukan itu biar enak aja gitu mungkin mereka juga mau tau tapi gak ada semuanya gitu loh gak ada yang ngasih tau gue harus ngulik sendiri sedangkan gue baru suka karena gue gue maksud gue ini Timnas Indonesia punya orang Indonesia mau lu siapapun gitu siapapun mau baru mau lama no problem orang luar juga boleh orang luar juga boleh kalau dia mau nonton semua perasaan supporter juga bisa jadi valid valid gitu cuman cuman emosi itu juga harus bisa dikelola bener gitu karena jangan sampe marah-marah tuh sampe ngeganggu akun si pemain itu satu kedua kalo misalkan lu merasa pemain kesayangan lu gak main lu kasih lu kenapa sih gak dimainin coach segala macem ya again ada yang namanya lu subjektivitas sama pelatih itu punya keputusannya sendiri yang lebih objektif gitu loh bisa jadi main Timnas bukan Senbatsu kawan-kawan itu juga makanya ini for another time yang ngerti aja lah yang namanya yang namanya terlalu namanya over kan gak baik lu jangan overhead lu jangan over proud gitu jadi dan satu saran ya coba hotel Timnas dirahasiain aja deh iya masuk lu mereka kan butuh istirahat gitu tapi bukan mostly di Fairmont iya jangan lih makanya ketika kita tau mostly di Fairmont kan tadi gue bilang ke Fairmont nama apa ada satu lagi kemarin aku bilang iya gue bilang udah di Bobo Box aja gak ada yang tau kan iya masuk lu kan juga kan gak nyaman rame tuh sepanjang apa itu Martin Pest tidur di Bobo Box anjir dia kan ini dia butuh kasur yang enak buat nyanyi abang dukang baso mantep tuh eh Sintayong belajar dong gue no problem tapi kalau soal bahasa kayaknya pengetahun orang Korea agak ini sama bahasa asing itu ya agak 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 sulit lah secara culture itu memang mereka tidak i think orang Jepang juga iya iya lagi mereka hanya di jalan lebih susah Asia Timur ada tingkat rasional lebih tinggi Korea tapi iya itu juga gue lupa dari mana gitu maksudnya gue merasa Sintayong harus belajar minimal bahasa Inggris karena pemain-pemainnya mostly sekarang iya mostly bisa bahasa Inggris lah makanya Eric Tauher aja yang speech-nya bocor speaking-nya bahasa Inggris inggris kan bocor bahasa Indonesia gue merasa karena kan ketika ketika misalnya ngasih instruksi kalau misalnya satu bahasa lebih enak tuh sekarang tiga ya contoh Jepang mainin Moriasu Moriasu kan langsung pakai bahasa Jepang sebenarnya S.I.Y. eh enggak ya Belanda kan deh bahasa Inggris aja bahasa Inggris sama bahasa Indonesia nah ini pertanyaan baru kebegiran Maroko itu kan juga background-nya macam-macam Perancis dia pakai oh one single language-nya Perancis bisa-bisa Perancis soalnya walau terkenal itu bisa-bisa Perancis kanada Perancis Inggris tergantung leherahnya kan iya tapi mostly bahasa Inggris bisa-bisa Inggris aman nih ya gitu sih jadi ya walaupun banyak juga yang menyalahkan platformnya itu mah kandang bang jadi percuma ngomong sama orang disitu jadi susah maksud gue gini gue paham sih gue ngerti ada sebuah platform media sosial yang disebut sebagai kandang simpanse kan oh disebut gue merasa gak elok juga karena setiap media sosial pada akhirnya adalah sebuah tempat informasi kan bisa dipakai menang pemilu juga cuman memang di platform tersebut lebih bebas aja gitu masa gak cuma di Indonesia loh masa di Amerika dan Filipina apa nanti dia memakai platform tersebut untuk menang pemilu walaupun harus gue bantah ya karena kalau misalkan gue buka tiktok tuh gue masih bisa postingan soal museum iya makanya museum yaudah museum terus kemudian science balapan itu masih tergantung gak tergantung ini lu kan yang lu safe yang lu like karena gue inget banget Virzi kan pertama kali pas gue kayaknya pengen coba tiktok deh gitu kan terus dia bilang tapi gue gak maksudnya interest gue bukan yang joget-joget gue bilang sebenernya tiktok tergantung lu kalau safe sama nge-like apa makanya dia suka nge-post yang diterusin di IG story kan kayak yang lucu-lucu yang lucu-lucu yang meme gitu kalau gak dia kan suka kayak perang apa sih kayak story gitu-gitu kan sebenernya tergantung gue gak gue rasa algoritma medsos itu kan sekarang udah udah bukan auto sih lebih tepatnya dia akan menyajikan apa yang lu prefer kan ketika misalnya ya yang lu prefer adalah kayak si yang kemarin gitu pandit favoritmu ya berarti lu emang suka mengkonsumsi yang kayak gitu gitu menurut gue ya berarti wrong bukan di dia dong tapi yang nonton ya kalau mau gitu gak apa-apa juga jangan grecokin tadi klubnya orang lah terus apa nyalahin Rizky Rido gitu jangan lah maksud gue lu kalau mau suka yang konten gitu ya gak apa-apa bener kan itu kan preferensi lu kalau mau suka itu kita gak larang dong tapi lu jangan grecokin yang lain maksudnya itu paling ya tapi karena gue di TikTok juga banyak-banyak yang bodoh lu cari di Twitter juga ada kok ada yang yang kenopah itu banyak juga betul tapi ini tadi kelewat nih kayaknya perlu dibahas juga ya ini soal pemain nih performa pemain paling tidak ya karena kan kalau kemarin misalnya kita kritik tapi ini kan bagus gitu siapa nama-nama yang perlu kita lempar ke floor dan kita komentar ya marching ya marching pasti Rizky Rido jelas fair dong sih gue fair dong itu tadi bagus fair dong gila sih gue merasa dari semua pertandingan fair dong tuh minim main jeleknya gitu kayak kayak jarang di ya ada gue mau keempat Jepang doang sih tapi minim gitu loh gitu kayak bukan karena gue jujur ya kayak nama dia tuh kan gue merasa kayak nama belakangnya kayak ini kayak made up name gitu loh kayak kevin fair dong bukan nama beneran gitu tapi tapi dia menurut gue dia main bagus setiap game dia tahu rolnya gue senang ketika misalnya dia tag team attacking terus juga ketika trackbacknya bener gitu gue merasa dia pemain yang pemain yang apa ya pemain yang mungkin sebenarnya dia bisa jadi main di tim yang lebih besar lagi di Belanda gitu ke depannya makanya gue makanya gue kalau ya kan Waldo kan bilang ya fans Madrid ini Carvajal banget nih dari posisi dari di Union Berlin segala makanya secara posisi mungkin secara tampilan kayaknya Carvajal ternyata V di Carvajal fair dong bagus 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 ternyata mainnya asli depan belakang bagus tuh nominasi Balon gue melihat ada banyak salah satu lawan Arab Saudi ini menurut gue lumayan bikin PTSD sebenarnya gue ngalamin tahun 2004 31 waktu Boas muda debut bikin asis itu kalah bola atas tadi kita bahas bola atas waktu 2007 bola atas lagi gitu terus kalah speed gitu kalah speed kalah speed kalah tinggi gitu yang 2-1 tadi gue ngobrol sama Ismet kan ya tiap ada freak tadi ada beberapa kali ada kiri bahaya ini bahaya ini bahasin PTSD semua orang oh my God gue pengen gitu kan Haji Bang Haji lu trauma ya karena semua orang ini bahaya karena iya waktu golnya Arab itu kan Al-Khattani tuh dari kiri sundulan betul makanya pas semalam gue liat wah ini akhirnya kita bisa bisa lari lebih cepat dan juga bisa judul lebih tinggi gitu kayak kayak dan gue rasa ya Verdong juga jadi salah satu integral disana gitu kayak akhirnya tapi kalau gue liat back timnas yang gue nonton selama gue hidup tentunya ya kalau misalnya sampai jaman yang jasmara gue gak tau ya Ortizan terus dapet M.Nasuhah terus sempat kita ngalamin M.Ridwan dijadiin back kiri oh di kiri semua nih masih permandingan ya back kiri Pulau Mahyadi gitu kayaknya ya Eroliba Verdong ya Eroliba gitu kayak Verdong tuh ya good quality ya ya pastilah pastilah top top gue kalau jadi lu tadi ke Ismet gue bakal bilang tenang aja main Arab tuh beriman semua mereka kan crossnya gak akan ter-convert jadi kan crossnya iya gak aku gak udah gue gak mau respon gak maksudnya ini tuh kalau kalau humor teks lucu ini tapi kalau humor ngomongin agak berat gak makanya pas gue gini terlepas dari tadi yang perbedaan misalnya perlakuan misalnya timnas apa enggak oke kemarin gue ke 3 Jepang pas sama kok lu geser sih ini kan gak ada ruang gak ngomong gue sikut lu kayak tadi siapa tuh maksud gue taruh di Bukalo kan gak mungkin kayak pemain Arab nih sikut-sikut tadi enggak mati temporal bener ditonjok aja coba lu dengar box-box ya buat yang suka nanyain Dex ya coba lu ngobrol sama Dexnya ditongrongan ayo lu buang dulu rasanya ntar lagi ngobrol gue gitu terus suka sampe mana gitu lupa jadi oh enggak gue inget gue inget lo ngomong aja kenapa sih lo ngapain gini tapi ini ini serius tapi ini serius serius gak ini serius serius gak maksud gue gini ini tadi kan juga gue ngobrol sama Ismet karena dia as a defender misalnya kita kemarin ngomong soal Ismet tuh bikin Indonesia kebobolan lawan Malaysia di Piala FF 2004 gak gara dia dua golnya Liquid Kong gitu iya sama Arab kan Arab juga yang Arab kan dia foul iya dia foul juga cuman maksudnya kayak dia has a point karena gini kemarin misalnya Martin Pass sama Jai Zez kan orang pernah bilang ya itu perlakuannya beda kalau misalnya lokal ama enggak termasuk gol keempat kemarin Ferdong telah tutup kan iya betul cuma di sisi lain ya untuk ya menurut gue ya untuk Pass dan Jai yang harusnya itu bisa diantipasi dan juga Ferdong itu kan oke itu satu kesalahan ya udah dia salah tapi kan untuk yang lain untuk secara overall dia udah sangat meng-cover kita sangat membantu kita emang untuk perlakuan kepada Defender itu kadang suka tidak adil betul iya maksudnya gue kayak ya maksudnya Isped juga ya oke dia bikin salah beberapa kali tapi juga ada hal-hal lain yang dilakukan itu maksudnya itu gak harus di Defender gitu jadi back tuh kan itu kan dia ngomong gitu orang bakal lupa bang apapun yang saya lakukan kalau satu kali kesalahan itu akan diulang terus kalah sama Arab beda sama striker kalau striker golin sekali dipuja kalau marah pasti orang bilang karena saya maksudnya ya gue kalau dia tadi trauma mungkin ya segala macam gue paham sih sedih paham oh iya paham lu berdua Defender gitu kan iya lu juga jadi kayak iya lagi gitu kondisinya kita gak bisa sepenuhnya lain itu kondisi gol 3-4 gitu loh Dex kalau ngomong gue dia jadi Defender nih terakhir kali main apa namanya lapangan bola gede itu yang ada pangnya ada Tio juga tuh gue di kanan Dex di kiri nah yang lucu adalah posisi gue tuh maju gitu ya karena sayap kanan gue kan bangfu ya udah maju-maju bantu Sandy Walls nih main dia di belakang bol datang tackle-tacklin wah haji tackle-tacklin gawat ini orang kayak beda banget ya tapi gitu ya maksudnya ketika tadi pas awal Sandy masuk Sandy maju-maju Ferronnya agak hold pas babak kedua Sandy kayaknya lebih naik bener-bener kayak gitu Sandy-nya bahkan Yakov Sayuri babak kedua juga naik turun naik turun cover juga dan Sandy juga tadi yang inget yang kram itu tadi nutup nutup laju crossing ke Arab kan jadi sebenarnya cukup merata sebenarnya kita gak bisa mention nama karena sebenarnya kalau oke misalnya Marcelo Man of the Match kalau misalnya second best gitu ya rata gue rasa apalagi ini pertahanan menurut gue tuh Marcel jadi best ya karena menyelesaikan ya ya exactly maksudnya dia menyelesaikan semua decisive ya sistemik gitu loh sebenarnya masalah Indonesia tuh belum selesai loh tadi tuh apa itu finishing sebenarnya tadi kan banyak banyak luang luang Marcelino tuh juga ada satu kena tiang kok ya di awal Ferdong juga kena net side net oh ya itu betul-betul nah ini mungkin nutup-nutup aja ya kita 5 masih akan ya kalau FF mungkin pemainnya belum untuk kayak gini kita harus sadar dari sekarang ya Maret berarti kan untuk evaluasi lagi setelah menang 2-0 ini ada yang tetap perlu menjadi catatan buat kita gap antar lini sih sebenarnya gue bersyukur Arab Saudi tidak tidak seperti Jepang karena Jepang bisa mengexploit itu walaupun kita defendingnya dengan 5-4-1 karena kita ternyata nanti akan dimulai perjalanan kita di Martu lawan Australia dulu ya di Australia baru Bahrain gitu kan jadi itu akan ya ini lawan yang cukup tricky juga gue rasa gitu ya ini kita ngomong belum Bahrain Australia belum mulai pertandingannya tapi ya Australia juga salah satu negara yang difavoritkan lolos juga menemani Jepang ya kan atau Arab Saudi gitu antar 2 itu sebenarnya kan jadi sebenarnya akan gimana untuk melihat so far lu ngelihat permainan Australia dan misalnya dari first leg kita dan penampilan Australia selama di grup ini juga baru udah ganti udah ganti udah ganti buat yang itu kemarin pas lagi lawan Arab Saudi kan kebobolan hampir kalah itu ya sebenarnya itu di anulir jadi gue gak tau apa yang bakal Australia lakukan dari November ini sampai Maret ada 5 bulan iya maksudnya kan maksudnya sebelum untuk menghadapi kita itu ada gap 5 bulanan ya hampir setengah tahun apa yang bisa mereka ubah segala macam tapi kalau ngelihat sejauh ini sih form mereka pasang surut cuman kalau ngebandingin apa namanya dengan apa yang mereka perlihatkan pas kita 0-0 ketemu di GBK itu kita dikurung loh sebenarnya dengan Australia dengan apa namanya zonal pressing yang mereka tuh oke itu bikin kita susah banget buat keluar apalagi untuk sekedar counter attack gitu dan bola-bola dari Tom Hai mudah disundul hari sutar iya iya itu dia gue denger dari orang timras Indonesia yang kasih tau gue pas imbang itu timras Australia langsung keluar kayak marah semua seri rasa kalah semuanya tuh yang Martin Pass jago banget itu iya yang OP banget itu dan match fitnessnya juga Australia kayaknya bakal bagus karena Elik juga lagi main kan Elik juga main mereka main juga main jadi ya pasti kita harus lihat juga situasi kayak gimana 5 tahun ke depan kita gak tau juga tambah siapa lagi kan 5 tahun eh sorry 5 bulan ke depan karena Olero Menimah itu ketinggiaturnya oh iya kalau enggak tadi tuh gue mau komentar 5 tahun soalnya ke depannya bakal susah pemain naturalisasi kenapa karena kan aturannya udah diperketat enggak aturan dari pemain udah diperketat jadi pemain yang udah main di U17 U21 itu udah susah jadi paling menerusin yang sekarang lagi proses yang sekarang-sekarang tuh ya nantinya tuh 5 tahun ke depan tadi kalau masih 5 tahun ya sekarang-sekarang nih udah gak bisa nyari celah kayak yang sekarang gitu maksudnya maksudnya di internasional atau negara kita doang kebijakan internasional ya nanti bakal susah tapi kan itu berarti yang gak seneng-seneng Aldo bilang FIFA tau kayak Indonesia mau jadi jago tapi kan itu berarti ya untuk kita kembali mengingatkan soal kompetisi ya itu lagi-lagi penting sekali balik yang kini ke Jepang road map betul road map itu penting jadi road map itu lebih kayak kalau misalkan lu lihat sekarang Manchester City ketika ditangani oleh Feran Soriano dan Siki Begiristain mereka udah tau tuh beberapa tahun mau ngapain mau ngapain game modelnya mau seperti apa gitu jadi orang lu pelatih seperti apa cara main kayak gitu pemain yang didatengin seperti apa nah kalau Indonesia mungkin bukan pemain yang didatengin mau seperti apa pemain yang ingin kita bentuk yang seperti apa nah ini juga menarik ya kan Aun banyak berkecimung di bola lokal ya kan nasional dan sepertinya kalau road map gini cukup familiar Anda sekarang ya gimana Aun lu melihat soal road map ini Indonesia apa Vilanesia Anda kan tahu banget nih ada license pun sekarang pakai 3 bagaimana lu melihat road map ini kan lu maksudnya berkecimung di ya kompetisi lokal bola lokal kita kan baru punya Vilanesia 2017 hasilnya Rido sama Marcel salah satunya salah satu generasi awalnya lah Marcel, Rido, Egy dan lain-lain ini baru 7 tahun gitu dan yang namanya road map dan juga ya model itu ya maksudnya kayak cetak biru itu kan gak bisa kayak gak bisa ya gak bisa setak harus di upgrade terus Vilanesia harus Vilanesia harus di upgrade terus apalagi kan ada banyak perubahan lah gitu makanya gue rasa memang hasil dari dari perencanaan itu kan gak bisa besok gitu istilahnya dan gue rasa mungkin mau gak ya yang harus apalagi terlihat sekarang gitu hasil dari yang dilakukan oleh Persebaya bisa direplikasi sama klub-klub lain gitu lebih banyak ya harus dilakukan kan lebih banyak sebenarnya yang sering jadi masalah yang terjadi adalah ketika yang gue rasain dari gue tahun 2002 nonton bola lokal gitu ya ada anggapan ketika sudah berhasil nelurin satu talent tuh keren gitu padahal yang keren tuh adalah ketika lu dalam 10 tahun beruntun ada 10 Marcel gitu yang berhasil kita lakuin kalau kita kan selalu tuh generasional talent Boas Marcel Tony Firmansia itu Persebaya juga dan oke maksudnya tuh yang sering gue lihat situasi di bola Indonesia adalah banyak pihak tuh ngerasa ketika sudah berhasil bikin satu tuh udah tuh kerja gue beres gitu padahal Marceng Rido ini kan ya harus diakui setelah Boas gitu kan berapa tahun jaraknya Boas 2004 Marceng nunggu Boas Pension dulu tuh baru muncul baru muncul lagi makanya gue rasa gak bisa gitu gitu cara produksi bakat tuh emang harus sustain jelas mau punya pemain kayak gimana Indonesia tuh gitu itu yang yang jujur gue gak liat sampai sekarang jadi itu ngaruk ke siapapun pelatihan yang akan ditunjuk ya pemain yang kayak gimana yang dipengen pemain kayak seperti apa yang pengen kita produksi ya teknikal oke tapi tentu saja pemahaman taktik bagus nah kalau pemahaman taktik bagus kan berarti kita harus membentuk pelatih-pelatih yang bagus juga gitu loh jadi dan taktik itu kan gak cuma bisa di asah di internal di internal harus di di pertandingan di kompetisi kompetisi senior nah berarti kan itu kan ya harus dirancang lagi kompetisinya seperti apa betul tadi gue sempet bilang juga sebelum pertandingan ya ini untuk bounce back gitu ya di laga ini setelah lawan Jepang kita kalah itu ya pasti soal ya mental pasti itu mental mindset gitu terus juga chemistry ya kan karena mau gimana pun oke mereka dikumpulin nih lalu dari Eropa ya kan ketemunya juga cuma berapa hari main bareng yang baru dikit ya gak ada 10 game kan mereka main bareng bahkan yang PL Asia aja belum ada banyak-banyak ini makanya tadi gue bilang ketika lawan Ossal kita gak tau nih ada nambah berapa lagi pemain kita yang mana itu butuh main bareng dulu bukan cuma lu bagus-bagus Ossal kumpulin gak sebenarnya gitu kan tetep aja butuh ada chemistry dan baru setelah itu ketika dapet hasil baru percaya diri tuh didapetin kayak hari ini gitu kayak malam ini tapi sebelum itu yang tadi lu tekan kan dari kompetisinya dulu juga karena ketika kita punya juga dari Liga talent pool makin luas betul makin banyak emang jadi masalah kan gak justru kayak Jepang kalau emang susah masuk kompetisi good problem gitu good problem gitu bos jadi bisa Indonesia mereplika Jepang bisa bisa ya bisa mau atau enggak ya bener jadi kita sama ini gak mau bukan masalah gak mau Jer tapi lebih kayak gini political will political will karena gini kita itu adalah bangsa yang selalu mencari celah untuk bisa naik satu tingkat ngakal ngakal untuk naik satu tingkat sementara Jepang itu adalah yang naik tingkatnya tuh beneran sebelum naik level atas kita kelarin disini dulu baru naik oke kelarin disini baru naik lagi sebagai contoh SIM kita kan ngakal ya ya itu contoh oh jadi ini emang kita nih secara orang secara bangsa gitu harus diakuin kayak gitu karena kenapa kayak gitu karena mungkin kita ngeliat ya gue pengennya jadi bangsa yang maju kayak Jepang gitu terus kemudian ditawarin lu pengen kayak gitu ada nih caranya shortcut ini shortcut instant instant nah kemudian kita ngerasa kayak gitu jadi sekarang kita lakuin juga itu nah harusnya harusnya tidak seperti itu gitu loh secara-secara atau dibarengin kalau ini mau ngejar cepat secara prosesi tapi ininya juga jangan dilupain nih itu gak apa-apa ya ini gak apa-apa jangan dilupain ini karena tadi ya belum tentu bisa segampang gitu ya kita masuk-masukin terus aja tuh semua diaspora gitu kan karena emang eh ini semua diaspora mau jadi pengen bola kan enggak itu dia itu pertanyaan paling simpel nah itu dia ya dan sebelum kita tutup seperti biasa ada update Kanjuruhan Rus? Kanjuruhan kabar terakhir menyebutkan bahwa bakal segera rampung di akhir tahun dan kapasitas sudah mulai kelihatan kabarnya 27 ribu sekian tempat duduk Kanjuruhan dan itu menarik karena itu akan menjadi kandang aremal ya? Harusnya seperti itu yang menarik adalah sebenarnya kapasitas di Indonesia itu kalau ngeliat rata-rata penonton emang maksimal sehingga 30 ribuan 30 ribuan 30 ribuan dan ada banyak stadion yang reduce karena jadi single seat ya gitu dan itu dengan semakin kecil itu harapannya lebih mudah juga untuk dikontrol crowdnya gitu dan gue harap sih kalau misalkan itu terjadi crowd control gak cuma dipraktikan di Kanjuruhan tapi the whole Liga Indonesia sebenarnya itu dia dan kita berdoa berharap ya semoga tadi ya bukan cuma yang instan tapi juga kompetisi dibenerin pembinaan dan juga jangan lupa nih supaya memperbesar talent pool kita juga dan selamat bersenang-senang sampai nanti bulan Maret 2025 ya paling tidak kita senyum kenapa? IFF orang Desember kita seneng-seneng juga eh jangan lupa nonton karena penting ya kita udah ngomong ya juara IFF penting gak? penting kalau gue penting ya siapun yang main masih main tetap harus juara target ya tetap harus ya lupa nonton itu tadi kami ke nah itu ada vlognya ada vlognya dan juga ada video kita ke Surabaya lihat talent pool Surabaya langsung nah tadi yang disebut Tony Tony Firman dan ada masih banyak lain jadi buat lo yang selama ini Tony Blank ini ada Tony Firman dan lain sebagainya yang ada dan lawan apa? lawan Australia Bahrain ya enggak lawan tadi lawan Arab ada vlognya juga? iya ada vlognya makanya tadi gue oh ada vlognya jadi enggak pasti bisa nonton yang lawan Jepang kan ada akan ada lawan Arab juga sama Dr. Tirta nah itu dia 100% murni suara sepak bola Indonesia yes terima kasih lanjut terus sepak bola Indonesia sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.